Intro Belum kelar kasus Verdi Sambo, Mabes Polri disorot lagi Menyusul nama Kombes Anton Setiawan diduga kecipratan uang gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin 2019 Kombes Anton menjabat sebagai kasubdit di Direkturat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kini Kombes Anton dibidik propam Polri atas dugaan dirinya menerima uang gratifikasi sebesar 4,7 miliar Kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan telah meminta propam Polri segera mendalami dugaan Kombes Anton Setiawan menerima gratifikasi dan pemerasan dari AKBP Dalizon Komjen Agus enggan menanggapi Indonesia Police Watch yang menuding Bareskrim melindungi Kombes Anton Setiawan dalam kasus ini Ia memastikan anak buahnya sedang didalami oleh propam Polri Nama Kombes Anton Setiawan sebagai salah satu yang mendapatkan uang gratifikasi dan pemerasan terungkap dalam dakwaan jaksa penentut umum untuk terdakwa AKBP Dalizon Kombes Anton terseret kasus ini ketika masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Anton terseret kasus ini ketika masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Sementara AKBP Dalizon adalah kasus ditiga tipikor di Reserse Kriminal Khusus yang tak lain anak buah Kombes Anton saat itu Sejauh ini Kombes Anton tak pernah datang ke persidangan terdakwa AKBP Dalizon lantaran jaksa penentut umum tak pernah memaksanya untuk menjadi saksi Selama menjabat kasus ditiga tipikor di Red Skrimsus Polda Sumsel, AKBP Dalizon diwajibkan menyetor uang dengan nominal ratusan juta ke Kombes Anton atasannya AKBP Dalizon mengaku setor sebanyak 300 juta pada dua bulan pertama ke Kombes Anton Bulan-bulan berikutnya bertambah menjadi 500 juta Sotoran itu berlangsung saat AKBP Dalizon menjabat ke Prores OU Timur AKBP Dalizon mengaku sering macet memberikan setoran ke Kombes Anton karena nominal yang diminta cukup besar Ketika macet maka dirinya ditagi melalui WhatsApp Rupanya uang untuk disetorkan keatasannya salah satunya didapatkan AKBP Dalizon saat bertugas di Red Skrimsus Salah satunya dugaan korupsi di proyek Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin tahun anggaran 2019 Dari proyek ini, AKBP Dalizon mengaku ada uang mengalir sebanyak 10 miliar dengan ringkian 4,7 miliar untuk Kombes Anton Sementara 2,5 miliar untuk dirinya, sisanya ketiga kanit yang tak lain Pitoy, Sarupen, dan Riyadi Sisanya 500 juta sebagai fee untuk Hadi Chandra Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!